Halo Saudara, saat ini saya sedang berada di salah satu jantung Ibu Kota Jakarta, yaitu di kawasan Bundaran HI. Kalau biasanya datang ke sini, ini buat selfie-selfie atau foto-foto, ternyata yang menikmati fasilitas tersebut bukan hanya warga Jakarta saja, tapi juga calon gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Kita langsung aja ngobrol sama Mas Pram, karena nampaknya dari tadi diajak foto terus sama warga, kita panggil aja ya. Selamat sore Mas Pram. Selamat sore. Mohon maaf saya ganggu waktunya sebentar foto-fotonya. Ini kok bisa Mas Pram datang nyore di PINISI, ini sebenarnya apa pesan yang mau disampaikan? Yang pertama saya ingin lihat aktivitas masyarakat yang ada di sore hari, di hari Sabtu. Kebetulan hari Sabtu kan pasti masyarakat lebih banyak keluar rumah. Dari transportasi tadi sengaja naik MRT juga melihat bahwa sekarang kehidupan perekonomian di masyarakat sih relatif masih terjaga dengan baik. Tetapi juga memang problem-problem transportasi dengan sangat mudah bisa dilihat menjadi hal tantangan bagi siapapun yang akan memimpin menjadi gubernur di masa mendatang ini. Mas, ini kan memang masa kampanye masih nantilah di akhir September. Tapi kalau kita bicara soal Jakarta, dulu ini adalah magnetnya Indonesia. Warga dari daerah manapun pengen bekerja, pengen tinggal di ibu kota untuk mendapatkan cita-citanya. Tapi sebentar lagi, ini sudah tidak menjadi ibu kota negara. Mas Pram akan bawa Jakarta kemana? Menurut saya Jakarta tetap akan menjadi epicentrum dari ekonomi, politik maupun kebudayaan. Dan bahkan dengan beban tidak menjadi ibu kota negara, menjadi peluang yang sangat bagus bagi Jakarta. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2004, Jakarta menjadi pusat perekonomian nasional dan kota global. Artinya Jakarta harus membuka diri, mempermudah birokrasinya, dan juga lebih welcome kepada siapapun yang mau datang di Jakarta, baik dari luar maupun dari dalam. Itulah yang menjadi spirit dan visi utama Jakarta ke depan. Sampai kita jalan mas, biar antriannya tetap jalan, kira-kira nih mas. Kalau boleh, mungkin bukan dibilang bocoran ya. Gambaran besarnya, visinya, sektornya, apa yang nanti akan jadi concernnya mas? Yang pertama, hal yang sudah baik, yang menjadi legasi baik, mulai dari Pak Sutyoso, Puoke, Pak Anis, maupun Nahok, kita lanjutkan. Misalnya, persoalan Transjakarta, MRT, LRT, tetapi hal yang belum baik tentang polusi udara, dan itu harus diselesaikan. Maka harus ada keberanian untuk membuat peraturan yang lebih ketat. Beijing itu bisa berhasil karena dua hal. Satu, bahan bakarnya diperbaiki. Yang kedua adalah, yang memakai mobil listrik dan hybrid diberikan subsidi oleh negara. Maka kenapa kemudian Beijing yang dulu tinggi menjadi sangat turun? Mungkin itu sebagai contoh role model saja. Jadi, persoalan-persoalan yang belum terselesaikan, masalah perumahan terutama, itu juga menjadi hal yang concern kami, sehingga harus ada keberanian untuk membuat, ya apapun Jakarta sudah tidak bisa lagi ke samping, tetapi harus ke atas. Dan itu harus dilakukan dengan terencana. Apa yang dibuat oleh Pak Ahok, sebenarnya cukup baik. Hanya saya yang tidak dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya. Nah, ini kan yang juga jadi pertanyaan. Kalau menjelang kontestasi, pasti tim strategi yang dinanti. Nah, Mas Ramli kira-kira akan dibantu dengan sosok-sosok atau tokoh siapa saja, Mas? Ya, saya terlalu lama yang menyiapkan strategi dan juga program-program yang ada, baik mulai dari tahun 1999 sampai sekarang. Maka dengan demikian saya tentunya sudah menyiapkan itu. Dan mengenai apa isi dan sebagainya, terus terang sudah mulai kita susun, dan nanti pada saat kita ditetapkan pada tanggal 22 September, saya akan setiap hari akan saya buka satu persatu apa yang menjadi program unggulannya. Tapi kalau dilihat secara general, program yang paling utama adalah membuat Jakarta lebih ramah, lebih nyaman, lebih mudah, orang juga tidak lelah di jalan, transportasinya diperbaiki, hunianya diperbaiki, rumah sakit, fasilitas kesehatannya diperbaiki, dan juga menjadi lebih bersih, karena saya ini gue ser dan saya tukang lari, sehingga saya tahu mana yang harus diperbaiki. Kalau dari sebelah, sudah kasih bocoran, dan kurang lebih ada 70 visi dan misi yang nanti akan dilakukan. Yang jelas angkanya sudah ada, tapi saya tidak buka dulu. Tetapi yang paling utama dan terutama yang paling penting, karena saya sudah lama sekali di Jakarta, saya tahu apa yang menjadi kebutuhan di Jakarta, dan sebagai sekretaris kabinet, saya yang menyiapkan dalam banyak hal, terutama program-program yang berkaitan apa yang harus dijalankan, LRT, MRT, secara dokumentasi saya sudah lengkap, sehingga tinggal disampaikan saja. Kalau ketua tim sesnya mungkin sudah ada bocoran siapa kira-kira? Yang jelas public figure. Public figure kader atau tidak kader? Public figure bukan kader. Bukan kader. Mas Anis mungkin? Public figure bukan kader. Terbuka kalau Mas Anis mau menawarkan diri? Kalau saya mau dibantu siapapun, pasti mau. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Pram. Silahkan melanjutkan antriannya, karena tidak mau kehilangan momentum untuk foto-foto ya. Nah, tadi kita sudah berbincang sedikit dengan Mas Pramono Anung, salah satu kontestan yang nanti akan bertarung di Pilgub DKI Jakarta. Dan kalau tadi memang disampaikan, karena ini masih terlalu dini, jadi rasa-rasanya strategi masih disimpan rapat, supaya tidak ditiru dengan yang lain. Nah, kita nantikan kira-kira nanti akan seperti apa, dan akan apa saja kejutan-kejutannya, terutama tim sesnya siapa saja. Karena yang santer juga disampaikan adalah, sosok Anis Baswedan ini disebut-sebut bisa jadi tim ses dari Mas Pramono Anung. Kita nantikan nanti seperti apa. Ini Putut Riznanda, Andika Kompas TV Jakarta. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.